ya gila pelit kasihan banget ya lu juga sih lu suruh dimana diapain tang di gulung nah jadi gini jadi gini gini halo guys jadi di video kali ini aku mau ngejakin kalian masak-masak lagi nih udah lama banget ya kan kita gak masak-masak dan kali ini kita mau masak-masak lagi nah masaknya tetep yang simple tapi kayaknya wena teman gitu kalo misalnya kalian pemain tiktok aku tau ada beberapa dari kalian mungkin yang gak main tiktok gitu ya ada yang ngetrend terbaru guys jadi kemarin kan lagi ngebahas kita tuh tentang croissants croissants gitu kan nah ternyata ada resep croissants tapi versi dari rice pepper nah jadi kita gak usah bikin adonan-adonan karena kalo bikin pastry itu kan udah ribet terus habis itu lama ya gak nah katanya dari rice pepper aja bisa bikin croissants yang rasanya endul dan juga super duper gampang bahan-bahannya udah ada di depan mata kita ya kan yang pertama ada rice pepper nih rice peppernya warnanya biru kenapa dia warnanya biru oh bentuk kakotak ada baru lagi ya nah ini rice pepper biasa sih sebenernya rice pepper biasa kalian bisa pake yang merk apa aja karena gak ada varian pokoknya rice pepper begitu lalu disini juga ada butter terus abis itu ada panila abis itu ada gula fasir abis itu ini apa Tan? baking soda pake H terus abis itu juga ada telur telurnya pake satu boleh dua boleh terserah aja ada brown sugar boleh ngebetak dari hotel nih kayaknya mau dalam gini terus abis itu ada juga coklat dan ini ada susu cair dan juga ada garam nanti kita pake hanya sezumput oke kita langsung mulai aja pertama kita padupadanin ya tadi udah disebut ya kayaknya gabur semua gula boleh ngebetak masuk ini gula kayaknya udah nyemak banget ya tapi belum expired kok tapi belum expired kok kata Kintan ini masukin semua Tan? yang ini? yang pakenya yang ini? salah nonton cepet banget videonya nih gua kasih liat ke lu oke dan karena aku penasaran langsung aja aku buat bahan yang pertama ada telur, susu UHT, gula pasir, margarin cair, dan baking soda semua bahan yang tadi tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata terus dituang ke atas piring yang agak lebar kayak gini untuk celupin keras berasnya tuh cepet banget nih kan udah tau gue orangnya begitu gula pasir masuk berapa senok makan udah ntar lu tanya Kintan aja pusing gua berapa-berapanya nanya ke Ainul nanya ke Ainul nanya ke Elsa dong salah kamu terus abis itu ini baking soda masukin biar apa sih pake baking soda secukupnya semanah ya kok udah ketauin lagi tau kita kayaknya udah ini nih gimana ya hidup kita kalo ga ada rapli selalu dihantui ya selalu ada rapli lu kan gua bilang kalo ada makanan yang enak gua kesini baterenya dipanasin baterenya dipanasin oke nih Tan thank you makanan enak ada dua deh diem nih beserin mah gitu bro iya tapi lagi ga ada cerita ah males susu secukupnya udah mulai lelah lu masing-masing langsung aja tara udah jadi tara siapa ra queen hehehe tuh sejumput dua jumput abis itu ini susu secukupnya semana sih secukupnya oh iya oke kita aduk ya guys duduk aja duduk aja kayak unyil gua kalo duduk udah senang aja sama gue mah ini kalo enak lu bisa bikin guys di rumah ya lagi bosen-bosen bikin dirumah kebetulan ini gua lagi bosen gak nah lu bantuin gua berarti hehehe cuma kalo lu mau gua bantu ya Allah bagus gua butuh duit aja lu bantu ya gila jangan disebutin jangan disebutin ini ga dikasih air ya Tan ga perlu kan ga perlu ini buat rendamannya ya guys ya jadi kita rendam nanti pake ini nah ini kita akan banjurin banjur banjur astagfirullah kita tunggu butter dulu nanti kita kembali lagi bye oke guys ini si butternya udah kita masukin ya tadi pokoknya secuil aja butternya tapi kalo mau banyak juga bebas aja tapi kalo mau sedikit juga bebas aja kita iniin sampe nyemek kayak biasa ya kayak kita membuat rice paper pada umumnya kayak dia nyemek-nyemek basah ini apaan sih nih malah jadi kayak upil tuh satu lapis apa berapa lapis sih? tiga lapis ya oh tiga lapis sekarang adonan itu pastry kan ada ya yang udah jadi ya ngapain juga lagi begini-begini mau praktis mah beli aja yang udah jadi diet friendly diet friendly makanlah sayur kalo diet kayak salwa tanya sama salwa gimana wah cara dietnya gitu karbonnya kurangnya sayurnya banyak berhasil aja dulu gila tapi emang gue kalo bikin kue biasanya gak jadi gue pernah ya yang bikin itu apa namanya tajil laga-laga bikin tajila donat inget gak lu no? itu gue kesel banget tuh siapa yang ngasih ide ya? padahal tinggal beli air iya kesel banget gue bikin donat laga-laga bikin donat emang pernah? enak berhasil gak? berhasil enak soalnya kesukaan gue bro hehehe jadi harus kesukaan gue tiga lapis ya guys tuh tadi satu dua ini dua tiga ini tiga ini namanya pregnancy brain you know karena pregnant ntar udah ga pregnant juga tetep gini hinggira brain hinggira brain bener tuh tuh guys ih jelek ya kayak apaan ya? belum terus diapa ini Nitan? dipotong oh dipotong ini gimana bentuknya? belah tiga panjang-panjang ah ini tiga segini terus segini gimana? ini gini set, segitiga terus segini lagi oh dan sisanya gapapa yang panjang jangan gitu corong corong gini set segini set terus ini lurus? iya gapapa set ternyata tadi udah ke belah belum tuh? belum gua gak ngasih contohnya gini gini tiga aja tersalah gua repot lagi nih Tan salah kan berarti gak berhasil udah gitu aja eh biasa aja biasa aja tau di dalam pabrik itu kan apa adanya apa adanya kita mah ternyata gua? ternyata gua lu udah tan tan? ah kesel aja gua iyee baru bikin apa sih nih? eh parah akuin aja bikin ini gak bisa loh sulit ini sampe gak enak sih kesel gua kalo di video tapi garing lu jadinya lapis-lapisannya kalo di video di video ah seringnya gua disianatin kesel aja gua nih orangnya sabar nih dia bagus oh begitu ditumpuk deh ditumpuk udah diketawain dong udah masukin ini oh jaduannya numpuk kak iya masukin cepatnya terus digunung coba coba dan jauh-jauh gue tan setan ini gak? ha? ini gak? kotaknya oh nampaknya kemanain? sini? iya iya ya Tuhanku sini udah segitu tan? iya gulingnya dari mana? eh gulingnya golongnya dari mana? dari sana gua dua aja cokelatnya bu iya gila pelit udah kakasian banget ya lu juga sih kan juga gitu tan lu suruh dimana? ini diapain tan di gulung? di gulung? di gulung? jadi dia ngerjain jadi dia ngerjain gini? gulungnya gini gini gini? gini gulung kaget aja mindahin gini yang tiba-tiba digulung jelek ya? tuh eh kita mau coba dari ini, dari kering diguntingan ini ngomong tangan gua masih kotor nih iyeh dari kering mau digunting kering? kok perasaan gitu yeh? gua yang guntingin kak, gua yang mingin waw gapapa gapapa gapapa, ga ada yang salah lurus kak lurus, kak lo bisa lurus kenapa tangan gitu sih? nih iya iya ini perakarnya yeh? deh tuh cemplungin semua nih iya cemplungin engga tau semuanya 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 terserah koko deh tenang ga udah ga tiba-tiba gemes satu jadi? jadi terus berapa lagi? perasaan jadi ini demek ya? iya iya namanya juga telur kak namanya juga telur jadi gini ya guys dibotongnya segitiga begini nih iya bentuk corong corong ini lagi nyablon ya? ini di atasnya ya? iya di atasnya, harus juga aja ya eh kita nyablon yuk pernah ga lo nyablon? engga dong engga pernah 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 praktek SMA engga ini maksudnya oh engga dong dia lagi nagep ini tiga yeh tiga yeh iya eh kita nyablon lu kak engga dong lu pernah ga nyablon? di ulang di ulang bagus set set gini banyakin lu coklatan lu coklatnya semuanya aja ya iya dikasihnya dikit dikasihnya dikit biarin gini ya leberin ga nanti itu gapapa gapapa biarin gini kan kalo orang jualan yang beleber-beleber yang dibeli dari sanggung dari ini iyee di atas bawah yeh di atas bawah yeh ah engga bisa ga bisa set gunanya gua meling engga gua kemaren hypnobirthing katanya dia mau buka praktek hypnobirthing kata gua ga gua rekomendasiin tuh ke orang-orang kelatial kok let down hahaha yang penting rasanya bro hahaha kok beda kayak pembin sugus iya Allah pada begitu suruh pada bikin dah udah tadi ini arisan bikin kayak gini gua ga kuat sih beli aja beli beli aja lah ini gimanain lagi kak? udah kasih gula kasih gula taburin nih yang banyak aja cek giung lah rumah salah lu aduk giung dah taraaa taraaa ini dia kroy sunrise pepper ala kita berdua ala bertiga sama kintan ya sekarang kita taro di open berapa ini? ga disebut 180 biasanya yaudah 175 berarti disebut gua ga liat mantap oke guys kita masukin ya ke dalam open 175 175 cakep nih yang gede nih oke oke kita tunggu sampai dia jadi nanti kita kembali lagi bye bye oke guys kroyisang kita udah jadi tuh liat ya kan kayak warna-warna ayam goreng ya terus abis itu juga kayak molen gitu kan tapi ini provider tetep kita langsung lagi sepokit aja ada ddlmnya itu ada cokelatnya gitu guys tuh Ih masih panas banget duh krispi kita dengerin dulu suaranya dan macem-macem mama buatan anjay tim tuh ya ya makanya cakep ya kreisannya gendut gendut sekali dia kayak kepiting lucu ya oke mari Kita coba yang udah dibuka aja Karena ini super duper panas ya luarnya tuh garing banget guys ya kayak krispi gitu tuh apalagi bagian ujung-ujung sininya crispy banget tapi bagian dalemnya tipikal yang kayak kenyal-kenyal mochi gitu kayaknya ya. Satu, dua, tiga, makan Pol! Coklatnya emang enak. Coklatnya enak. Ini namanya krolisang mochi ini coklatnya. Ini coklat kompon ya? Berapaan sih coklat kompon? 35 ribu. Lebih kenyang ya kayaknya ya? Enak banget guys. Jus gandus koto-koto sapole. Bikin lagi ga? Bikin lagi gua bodo amat. Bikin lagi gua enak. Tapi ga usah digunting-gunting ya kak. Sebenernya bentuknya ga harus krolisang sih. Jadi dia tuh yang bikin enak, bagian luarnya crispy gitu kan. Terus abis itu bagian dalemnya tuh kayak mochi yang bikin rasanya tuh kayak ga monoton gitu menurut aku. Kan biasanya kita kalau makan krolisang seret gitu. Entah yang crispy atau yang agak-agak basah. Itu kan agak-agak bikin seret gitu kalau misalnya ga ada topping apa-apanya. Nah sedangkan kalau ini enak banget. Dia bagian dalemnya tuh basah-basah gitu. Terus telurnya ga amis sama sekali mungkin karena pakai vanilla. Terus abis itu juga ga bikin enak juga walaupun ada susu, ada butter, ada apa-apa. Tapi enak banget. Kalau kataku coklatnya memang harus banyak. Dan coklatnya harus yang enak. Jangan lu pakai coklat-coklat yang murahan. Terus abis itu yang kayak di langit-langit tuh nempel-nempel. Nah jangan yang kayak gitu. Emang harus yang bagus. Coklat susu, kompaun misalnya, coklat cip. Itu yang coklatnya banyak tuh tadi kan? Iya. Coba yang itu lu buka Kak. Coba ini ya. Coba. Bunyinya kan? Bunyinya. Uuuuhh, udah tebel nih. Nah, kan kalau sedikit begini. Tidak belet nih. Tidak balok. Emang harus banyak, biar enak. Tapi liat rongga-rongganya. Kan kayak kreisang banget ya. Ini bisa dalamnya lu kasih peeling lagi bisa. Misalnya lu bikin whipped cream dicampur apa dicampur apa. Masukin ke dalam. Yeeeeh. Kalau dibilangin ya iya. Orang-orang saya mau. Saya mau coba. Sini. 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 Langsung. Langsung. Langsung aja rameen. Langsung aja rameen. Sini. Kayak ini. Kayak otak-otak gitu. Ini kok pestri, sayang? Bisa kamu bikin? Iya, Kak. Nonton dong videonya. Ayo. Ayo guys. Lo kan tamu ini. Wanginya sih, Kak. Coklat banget. Wih. Nyoklat banget deh. Tamu undangan nih. Gokil. Ayo. Satu. Dua. Astroflin bener-bener. Lupa. 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 Satu. Dua. Tiga. Makanan. Gokil. Gokil. Kedikinya. Kroisang mochi kan? Hmm. Kayak ini. Pempe. Tapi pesnya manis. Enak otaknya. Ya. Radul. Darulnya, darulnya. Penyelnya. Coklatnya udah enak. Ini kalau orang gak suka coklat, original begini juga enak, Kak. Original juga enak. Ini dikasih Salwa yang banyak coklatnya ya? Iya. Astaga, enak banget. Minta ayo. Minta ayo. Coklatnya harus banyak, Kak. Jangan. Ini enak. Enak gitu coklat. Ini jos gandos krotos krotos sapole. Iya. Destema Gak lagi makan Oh lagi,Makekin lagi... Si kita bikin lagi ya Segitu dulu video kita hari ini Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like Seru banget bikin keroisin dari Rice paper dan ternyata rasanya juga Enak banget aku setuju sama orang-orang ini Just gant puedo sakpo Lelelelelelelelelelelelelelelelele Ini salah satu resep yang anti fail Terus abis itu juga rasanya udah pasti enak Kalau misalnya tadi kalian lihat aku gak ada tuh Ini berapa sendok berapa gram apa segala macem Cemplung-cemplung-cemplung tapi rasanya tetep enak Oke kalau kalian gak recook Jangan lupa tekan aku di instagram supaya aku bisa like Dan aku repost sampai ketemu di next video Bye kawan sub indo by broth3rmax